Sekarang ini aku mau mengantarkan ibu-ibu untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Pokoknya ibu cari WC4. WC4nya di sana ya bu ya? Mau di depan Kaabah atau di tempat sholat wanita aja? Sholat wanita aja lah. Berarti ibu sama dengan ibu yang di Aceh ini baru kenal di travel aja ya? Iya. Alhamdulillah ibu-ibu dapat rezeki kurma. Nah ini sholat khusus untuk perempuan bu. Jadi ibu disini gak akan disusir-usir. Sehat panjang umur. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Apa kabar sahabat Gilbi semua? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Untuk semua sahabat yang mau lihat video ini jangan lupa harus sudah sholat dan ngaji dulu ya. Karena itu semua wajib dan penting. Tadi umi Gilbi mau ambil air zam-zam ke sana. Eh tapi tiba-tiba di sampingnya umi Gilbi ini ada dua orang ibu-ibu nih. Assalamualaikum ibu. Ibu ini berdua aja. Temennya mana? Temennya di belakang loh bu. Masih makan. Masih pada sarapan. Ini ibu dari mana? Dari Medan. Dari Medan. Horas. Horas bah. Horas bah. Ini ibu. Ibu dari Aceh. Oh ibu dari Aceh. Tapi memang ini ke Medan. Oh terombongannya rombongan Medan. Tapi kalau ibu dari Medan. Iya. Ini ibu mau kemana? Mau sholat duha. Mau sholat duha depan Ka'bah. Tapi ibu gak tahu jalannya. Iya. Jadi ibu ini berdua niatnya mau sholat duha di dalam Masjidil Haram. Tetapi ibu tidak tahu jalan masuk ke Masjidil Haram kemana. Tadi ibu mau jalan ke sini. Sedangkan ini jalanannya semua ditutup. Tadi saya mau minum air zam-zam dulu. Ibu mau air zam-zam dulu atau mau langsung? Atau mau langsung aja? Boleh juga. Yuk minum air zam-zam dulu sebentar. Kering. Jadi ibu cuma berdua. Karena tidak mau menyianyiakan waktu ya. Iya. Pengen ibadah banyak-banyak. Oh besok udah pulang. Jadi ibu pengen puas-puasin dulu ibadahnya. Jadi akhirnya ibu mutusin untuk ke Masjidil Haram. Berdua saja. Ibu hotelnya di mana? Vila. Vila hotel ya. Nanti ibu kalau mau pulang patokannya cari WC4 ya. Ini WC4nya. Kita minum dulu sebentar ya bu. Nanti saya antar. Yuk. Kita minum dulu air zam-zam sebentar sebelum mengantar ibu untuk sholat di dalam masjid. Sini. Soalnya tadi memang aku pengen minum. Ibu sini. Ibu sini. Iya. Masya Allah dirijitin. Syukur. Ini bu. Bismillah. Semuanya dingin bu. Ini ibu gak minum yang dingin. Batuk. Batuk. Tapi ini semuanya dingin. Kalas. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk minum dulu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang ini aku mau mengantarkan ibu-ibu untuk masuk ke dalam masjidil haram. Karena ibu tadi bingung kemana jalan masuknya ya. Ibu nanti kalau mau sholat masuknya lewat pintu 79 ya. Ya. Ini lihat kan disini ada tulisannya. Nah 79 sampingnya. Ya ini kan kalau kesini ini langsung ke atas. Tapi kalau ibu mau sholat depan kabah lewatnya 79. Iya. Nanti keluar dari sini ibu cari WC4. Nanti tuh langsung pulang ke hotelnya ibu ya. Yuk. Alhamdulillah. Kita ngobrol belum kenal. Siapa nama ibu? Siapa nama? Ibu Lassia. Ibu Lassia. Ini dari Aceh? Ibu Jus. Ibu Jus. Alhamdulillah. Allah pertemukan ya. Iya. Kita hantar dulu. Siapa? Saya namanya Umi Gilbi. Iya. Kita hantar ibu untuk langsung sholat depan kabah katanya. Ibu ini umroh udah berapa hari? Udah. 12 hari. Ambil paket 13. 12? 13 sama perjalanan? Iya. Besok berarti pulang ya bu? Besok. Semoga sehat. Semoga sehat panjang umur. Banyak rezeki bisa umroh lagi. Fiammanila perjalanan pulangnya lancar. Selamat. Tidak ada halangan apapun. Oh ibu udah datang juga. Ibu ajung ya. Tapi belum ada panggilan. Belum ada panggilan ya. Jadi umroh dulu ya bu ya? Iya. Masya Allah. Masya Allah. Nah itu katanya kan. Iya. 2028. Iya. Tapi kan ada COVID. Baik ya? Iya. Jadi tertunda lagi ya? Tertunda lagi. Iya. Jadi ini dari Medan. Ini dari Aceh. Walaupun beda kota. Tapi kita saudara ya bu. Medan, Aceh, Bandung. Kenapa? Bandarannya kan satu. Iya. Dari Medan berarti berangkatnya? Iya. Ibu ini dari Medan. Iya. Sehat ya? Ini memang ke Medan. Apa? Kemedan. Nah ibu. Nah ibu. Saya kasih dulu tahu patokannya. Ibu kan masuknya lewat 79. Yang ini ya. Nanti ibu kalau pulangnya. Cari namanya. Pintu King Fahad. Apa? King Fahad. Nanti ada tulisannya di atas. King Fahad. King Fahad. Iya. Kalau misalnya ibu. Pas keluarnya beda. Dengan keluar pintu ini. Pokoknya ibu cari WC4. WC4nya di sana ya bu ya? Iya. Kita masuknya sekarang lewat sini. Iya. Biar ibu bisa. Mau ngaji juga ya? Mau sholat duha. Mau ngaji ibunya. Gampang insya Allah. Iya. Nanti ibu pas keluar. Beloknya. Belok kanan ya. Ya ke situ. Kan ini WC8. Tuh ada WC4 di sana. Yuk. Bismillah. Kita ntar ibu sampai ke sana. Ayo nenek. Ibu sama anak ikut umroh juga enggak? Maka itu. Ikut umroh? Anak, cucu. Oh banyak ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Rambongan banyakan? Rambongan. Alhamdulillah. Soboga anak mantu cucu keluarga setiap tahun bisa umroh ya? Iya. Bikin mencuk sini aja ya bu ya? Iya betul. Dari sini lurus terus. Nanti lurus masuk. Turun eskalator langsung ke Kaabah itu. Masuk ke WC ya? Dengan di dalam aja. Di dalam aja. Iya. Bikin mencukup ke sini. Bikin mencukup ke sini. Iya. Ingat ya bu. Kalau saya memang buka. Anak-anak ibu berarti masih di hotel? Orang yang masih di atas. Masih di dalam hotel ya? Awak orang tua. Awak sunnah. Awak sunnah. Nah ini ya bu. Pintu masuknya di sini. 79. Nanti pas masuk. Sebelah kiri dan kanan juga ada tempat sholat unsus untuk wanita. Kalau ibu gak mau sholat di depan Kaabah karena padat, ibu bisa sholat tempat wanita ya? Cepet 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 cepet. Yuk. Mau di depan Kaabah atau di tempat sholat wanita aja? Sholat wanita aja lah. Biar selesai ya? Iya. Biar tidak kelewat-lewat sama orang? Kelabu apa kan? Iya. Yuk. Kelabu jauh. Iya. Dalam masjidil haram? Iya. Kata ibu, ibunya mau sholat di tempat sholat husus wanita aja. Karena kalau di depan Kaabah pun nanti menghalangi yang lagi tawaf ya bu? Iya. Yuk bismillah. Ini banyak banget jemaahnya. Masya Allah. Allahuakbar. Ibu ini jadi orang terpilih ya. Alhamdulillah. Orang yang beruntung banget. Bisa umroh. Berikan usia. Berikan kesehatan. Semoga ibu sehat selalu ya. Amin. Ke pinggir yu bu. Ke pinggir dulu. Ibu bawa keresek nggak? Buat sepatu. Ada. Kita antarkan ibu dulu ya. Kita buka dulu sepatu ya nenek ya ibu. Bu bawa keresek kan? Buka sepatunya disini bu. Satukan aja nek. Satukan aja nek. Masukkan dulu. Berarti ibu sama dengan ibu yang di Aceh ini baru kenal di travel aja ya? Iya. Jadi akrab jadi saudara. Keluar lebih kan? Iya. Ya udah kayak saudara. Udah kayak saudara. Alhamdulillah. Satu kamar ini sama ibu? Satu kamar. Alhamdulillah. Orang lain jadi saudara ya bu? Iya. Kam barang dari mana? Medan? Apa? Kota? Iya. Kami kan di kampung. Nah ini pintu 799 langsung masuk ya bu. Nanti ibu ingat ya pas keluar. Belok ke kanan. Iya kanan ya. Cari WC4. Bismillahirrahmanirrahim. Allahummaftahli afwaba birohmatik. Jangan disini ibu. Ini bukan tempat sholat. Ada khusus untuk wanita. Ada karpetnya juga. Sini ibu. Ya pokoknya ibu kesini ya. Nanti keluarnya ya. Iya. Iya. Ibunya mau ibadah dulu. Yuk bu. Ibu nanti kesini. Kesini kesana ya. Keluarnya ya. Iya. Hafalkan ya. Bismillah. Masya Allah tuh dikasih rezeki kurma. Syukran. Alhamdulillah ibu-ibu dapat rezeki kurma. Syukran. Halah syukran. Iya. Alhamdulillah. Iya. Nah ini sholat khusus untuk perempuan bu. Jadi ibu disini gak akan disusir-usir. Tidak akan diganggu. Jadi kalau sholat disini insya Allah khusus. Tenang ya. Karena memang tempatnya. Kalau ibu mau minum. Tadi minum air jam-jam yang gak dingin di sebelah sini. Ini yang not cool ya bu. Yang gak dingin ya. Oh ini ya. Mau ambil dulu. Yang gak lah udah minum tadi nanti aja. Iya. Ibu mau sholatnya sebelah mana? Ibu aja lah. Iya. Sumi aja ya biar gak jauh-jauh ya. Iya. Boleh. Jauh-jauh sama pimpin. Iya. Iya. Terima kasih ibu. Yaudah kalau kayak gitu saya pamit saja ya. Enggak apa-apa gak apa-apa. Sehat-sehat ya. Amin. Amin. Sehat panjang umur. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Udah mengantarkan ibu. Di tempat sholat. Dan ibu gak mau di tempat ka'bah. Gak mau di depan ka'bah sholatnya. Karena takut. Mengganggu yang sedang kawaknya. Karena biar tenang. Biar tidak diusir-usir. Jadi ibu milih sholat di sini aja. Nanti pulangnya tau kan? Tau. Tau. Alhamdulillah. Udah semuanya. Makasih banyak. Hati-hati barangnya ya. Jangan jauh-jauh. Makasih ummi. Ibu saya pamit langsung ya. Iya. Ya. Hati-hati ibu. Iya. Saya sampai sini saja nantarnya ya. Iya. Assalamualaikum. Iya. Alhamdulillah. Udah nganterin ibunya sholat. Udah nganterin ke tempat yang ibu mau. Sekarang kita langsung keluar. Semoga video ini bermanfaat ya sahabat semua ya. Semoga sahabat semua yang nonton video ini Allah permuda untuk bisa melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Karena tadi saya sudah menawarkan untuk mengantar langsung ke depan kabah tapi ibunya gak mau. Jadi ibunya Alhamdulillah sholat di tempat yang aman yang tidak diusir-usir. Semoga video ini bermanfaat ya sahabat semua. Umi Gilbi langsung ke luar. Terima kasih. Umi Gilbi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.